Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak semuanya apa kabar Semoga sehat dan tetap semangat belajarnya Oke hari ini bertemu lagi dengan Pak Limi Dimana kita hari ini belajar komputer Materinya itu tentang membuat dokumen Caranya menggunakan tab page line out Oke anak-anak ikuti terus Pak Limin Oke Langkah pertama kita akan buka Microsoft Wordnya dulu Disini Pak sudah siapkan ada dokumen Sudah Pak ketik Nah disini ada kertas putih Kertas putih Dan ada garis putih-putih kecil Ini kertasnya Dan ini tempat kita mengetik Untuk mengatur kertas itu ada namanya margin Nah margin ini dinamakan jarak antara kertas dan kotak yang putih-putih ini Ini dinamakan margin atas atau top Sedangkan ini namanya margin kiri Sedangkan ini namanya margin right Itu kanan Disini margin bottom Yaitu margin bagian bawah Sekarang kita atur Klik labnya ganti dengan tiga mengapa dengan tiga karena lab itu untuk memberi batas kita mau jilid setelah itu bottom, bottom tadi dengan bagian bawah kita ganti dengan dua juga sekarang kolam right, saya ingat apa itu right tadi right itu margin bagian kanan kita ganti dua selesai kita mengatur marginnya lalu kita mengganti jenis kertas yaitu di tab paper kita lihat di kolom tab paper size disini ada klik disini ada tiga seharusnya banyak ada letter dan ada A4 kostum size seharusnya ada A3 ada legal disini apa hanya menggunakan jenis kertas yaitu A4 oh iya kalau letter itu sama dengan itu kuwarto kertas kuwarto kalau A4 tetap A4 oke gunakan A4 sekarang klik ada width ada height width ini bagian panjang kalau height itu eh maaf kalau width itu lebarnya lebar kalau height itu panjang oke setelah itu klik oke kita lihat adakah perubahan adakah perubahan ada ya bagian top itu dia lebih kecil right lebih kecil juga nah yang bagian kiri itu dia lebih lebar karena mengapa tadi kita ganti tiga sedangkan ini kita ganti dua dua itu yang bedanya setelah itu baru kita mengatur paragrafnya judul sekarang kita mau tengahkan kalau judul sedikit boleh di klik atau boleh di blok sekarang kita tengahkan klik menu home atau tab home pilih center pada group paragraf dia rata tengah namanya kalau ini namanya left rata kiri kita perhatikan dulu paragrafnya sebelah kiri dia rapi tapi sebelah kawannya tidak rapi ada yang panjang ada yang masuk panjang lagi masuk lagi paragrafnya sekarang kita rapikan sejajar dia nempel pada garis putus-putus antara kiri dan kanan caranya blok semua paragraf lalu klik just tip atau rata kiri rata kanan dia dia akan berubah sebelah kanannya lebih rapi sama sebelah kiri oke anak-anak mungkin itu saja pagian hari ini semoga bermanfaat nah tadi kita sudah belajar langsung praktek untuk mengatur dokumen untuk tugasan anak seburkan langkah-langkah pembuatan mengatur dokumen itu satu dua apa yang dimaksud dengan top apa yang dimaksud dengan left apa yang dimaksud dengan bottom dan apa yang dimaksud dengan right oke anak-anak mungkin itu saja pelajaran hari ini semoga bermanfaat bapak eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak pesan bapak tetap semangat 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 bye-bye